Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Boleh dijelaskan kepada pemirsa Metro TV, Pak, apa yang terjadi tadi malam sampai pagi ini di tempat hiburan malam di Sorong yang gambarnya sedang ditayangkan di Metro TV. Apakah benar ada bentrok terjadi dan sejauh ini apa yang menjadi korban, Pak Adam? Ya, pertama yang ingin saya sampaikan di sini bahwa situasi Sorongkota sudah terkendali oleh Sorongkota maupun Dremop dan dibantu rekan-rekan TNI. Memang terjadi pertikaian dua kelompok mengakibatkan satu orang dari salah satu kelompok tersebut meninggal dunia akibat luka. Namun dari akibat pertikaian tersebut, karena terjadinya di sebuah tempat hiburan, tempat hiburan tersebut dibakar atau terdakar. Ini masih dalam pemeriksaan kita, saya terdakar. Nah, di dalam situ, setelah itu, ada 18 jenazah, jadi total 19 orang meninggal dunia yang sekarang sedang di sebuah pihak Sorongkota. Pak Adam, boleh diulang lagi, Pak? Tadi ada satu orang yang meninggal di bagian awal laporan Anda. Itu satu orang itu siapa, Pak? Kurang jelas terdengar tadi. Ada satu orang korban dari salah satu kelompok, memang meninggal akibat pertikaian tersebut. Kemudian, karena pertikaian tersebut terjadi di tiburan, dan tempat hiburannya itu terbakar, ya ditemukan 18 orang lagi. Jadi total meninggal dunia semuanya 19 orang. 18 orang itu ditemukan di lokasi tempat tiburan malam. Baik. Pak Adam, ada informasi bahwa sebetulnya benterjadi malam tadi ini adalah akibat atau lanjutan dari bentrok sebelumnya akhir pekan lalu. Betul begitu atau bagaimana, Pak Adam? Nah, ini yang masih didalami lagi, Mas. Dari pihak kami kepolisian, Pak Kapolda sudah merintahkan diri Pemum juga untuk langsung membackup oleh Sorongkota untuk membantu mencari tahu permasalahan daripada kejadian ini. Kemudian, Pak Kapolda juga memerintahkan tim Kabit Rokosnya bersama DVI untuk mengidentifikasi depan das korban tersebut. Jadi kami menghimbau juga para warga mungkin yang semalam keluarganya ada yang hilang atau nggak pulang bisa mungkin dilaporkan ke pihak warna sorongkota untuk kita mengidentifikasi seperti itu. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.